Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kau kerjakan di tengah-tengah kami yang ajaib Bagaimana kau bangkit buat kami Kau merubah kehidupan kami Tuhan hari ini Tuhan Kami mau sharing firmanmu di tempat ini Berkuasa atas firmanmu Tuhan Kerja di tengah-tengah kami Makasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Biar kuasa kebangkitan Kristus Tertanam dan bekerja di tengah-tengah umatmu ini Di dalam nama Tuhan Yesus Semua sudah berpercaya katakan? Amin Saudara saya akan buka dengan Roma 4 Roma 4 ayat 25 Yaitu Yesus Yang telah diserahkan Karena pelanggaran kita Yesus harus menjadi solusi Untuk setiap dosa kita Amin Saudara Dan Yesus ini dibangkitkan Karena apa Saudara? Pembenaran kita Yesus ini harus dibangkitkan Karena Yesus Kalau Yesus tidak dibangkitkan Maka kita tidak dibenarkan Amin Saudara Jadi kalau hari ini kita merayakan Pasca Saudara Kita merayakan kebangkitan Yesus Kita merayakan bahwa Yesus bangkit untuk Membenarkan kita Amin Saudara Amin Ya Oke Nah Saudara Seringat terakhir saya disini Bicara Saya bicara mengenai complete grace Enggak ya Saudara ya Tuhan memberikan kepada kita Kasih karunia Dia yang tidak mengenal dosa Telah dibuatnya didosa dalam kita Supaya di dalam dia Kita dibenarkan oleh Allah Dan kita diberikan Kasih karunia Amin Saudara Sebab karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil pekerjaanmu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil usahamu Amin Saudara ya Dan Kalau Saudara ingat Saya bicara Di dalam kasih karunia ini Kita belajar tiga hal Ada tiga hal terdapat dalam kasih karunia Ternyata di dalam kasih karunia Ada keselamatan Amin Saudara Amin Saudara Dan Kita nanti Akan dimuliakan Saudara Amin Bersama Tuhan di surga Dan Saudara ternyata Di dalam ini ada Disiplin Amin ya Saudara ya Oke enak Hari ini Saya Karena hari ini Tuhan Tuhan dibangkitkan Untuk membenarkan kita Hari ini saya akan bicara ini lagi Saya akan bicara Apa yang Tuhan kasih buat kita sebagai orang benar Amin Saudara ya Saudara kadang-kadang saya tuh Suka sedih gitu loh Saudara Kenapa Kita gak berhenti orang benar Kalau kita mengerti kita orang benar Maka Kita mau kalau kita berdoa Saudara Kita tuh harus berdoa sebagai orang benar Itu Saudara Saya mendengar orang berdoa ini Waktu orang doain orang sakit Tuhan Aku membutuhkan tangan seorang sakit ini Jadilah kehendakmu Saya sedih Saudara Itu ada ayatnya gak? Ada Benar Tapi Saudara Gini Coba buka ayatnya deh Coba Mantius Mantius 6-10 Mantius 6-10 Lihat orang udah terbaring gitu Saudara Udah gak bisa bangun gitu ya Tuhan jadilah kehendakmu Kehendak ngopo Apa mau dia mati? Meluncur gitu Ke atas gitu Saudara Saudara Orang tuh kadang-kadang gak ngerti Ya Saudara ya Orang berdoa Jadilah kehendakmu Saudara masalahnya Ayatnya itu Dia bacanya tuh gak komplit Ambil sepotong Jadilah kehendakmu Padahal Saudara Tidak ya Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di Sorga Nah Saudara Kalau kita berdoa Kita mau berdoa Sebagai orang benar Saudara Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di sorga Berarti kalau saya Percaya bahwa di sorga Ada di sorga Ada sakit penyakit Saudara Gak ada Berarti jadilah kehendak Tuhan Di bumi Seperti di sorga Kalau di sorga Tidak ada sakit penyakit Maka saya akan berdoa Bahwa Tuhan di bumi Kalau di sorga Tidak ada sakit penyakit Maka di bumi Tidak boleh ada sakit penyakit Amin Amin Saudara Kalau di sorga Tidak ada kebangkrutan Maka di bumi Tidak boleh ada kebangkrutan Untuk hendak Tuhan Amin Saudara Doa yang benar Yang sesuai dengan Kehendak Tuhan Amin Sebagai orang benar Amin Saudara Amin Jadi kita berdoa Apa yang Tuhan mau Hatinya Tuhan Hatinya Tuhan Begitu merindukan Bumi ini dipenuhi Dengan kemuliaan Tuhan Sebagaimana seperti di sorga Amin Amin Saudara Amin Terus sekarang Saudara Saya dengar lagi Orang doa Saudara Tuhan Biar Tuhan semakin besar Aku semakin kecil Kedengarannya sih Manis ya Sweet gitu ya Saudara-saudara Tahu siapa yang berdoa itu Yohanes Coba Saudara Kita lihat firmannya Yohanes 3.30 Saya mau sharing Mau Saudara Kenapa Kita tuh orang benar Kita harus mengerti Untuk setiap hal Apapun yang kita lakukan Untuk setiap hal Apapun yang kita doakan Kita harus mengerti Landasan firmannya Dan kenapa Kita lakukan itu Amin Saudara Yohanes yang bilang Ia harus makin besar Tetapi aku harus makin kecil Kenapa Yohanes bilang gini Karena panggilannya Yohanes Yohanes dipanggil Sebagai Nabi terakhir Nabi yang akan meneruskan Bangsa Israel Untuk menyiapkan masalah Untuk sampai kepada Yesus Untuk mereka percaya kepada Yesus Ya Saudara Sehingga Yohanes berdoa Yesus memang harus Makin besar Kenapa Karena Yohanes Dia sudah selesai pekerjaannya Maka dia harus Makin kecil Betul Tapi masalahnya Ini doa Yohanes Karena panggilannya Panggilan kita sama Enggak sama Yohanes Tidak Jadi Saudara Ini doa buat kita enggak Enggak Saudara Karena itu kita berdoanya Doanya Yesus Kenapa Karena Yesus bilang Kita akan melakukan hal Yang lebih besar Daripada Yesus lakukan Amin Saudara Karena itu kita berdoa Seperti Tuhan kasih kita Roh hikmat dan wahyu Supaya kita mengerti Supaya mata hati kita Dijelikan Supaya kita mengerti Betapa besar Kuasa Yang membangkitkan Kristus itu Yang ada di dalam diri kita Amin Saudara Ya Oke Nah Saudara Saya lanjut Tadi kalau kita bicara Mengenai righteousness Orang benar Apa yang dimaksudkan Righteousness Right Right Righteousness adalah Halah hak saudara Wah Biasa ya Hak Untuk Berdiri Di hadapan Tuhan Hak Untuk berdiri Di hadapan Tuhan Based on Berdasarkan Apa yang Yesus Sudah lakukan Buat kita Itu yang namanya Righteousness Right Ya Nah Saudara Saya mau pinjam Disini siapa ya Nah oke Nah disini Oke Bawa kursi Insan pinjam Saya pinjam dua ya Nah Disini 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 Sampai kursi Mundur dikit Ya Thank you Oke Insan sini Nah Thank you Oke 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 Oh ya Oke sekalian ya Biar komplit ya Tiga Ada salin Oke Sini Sampai Oke Saudara Ini tahta Kerajaan Allah Wah Oke Nah Kan bahasa Insan Paling tua ya Oke Jadi Ini Allah Bapak Ya Oke Kamu Yesus ya Berarti ya Oke Bener dong Yesus duduk di sebelah kanan Allah Ya Oke Bener kan Oke ya Oke Nah Sekarang Tadi Ini orang benar Oke Yang punya righteousness Oke Nah Sekarang Coba misi Sebentar lagi ya Sebentar lagi Oke Berarti Berarti orang benar ini Kamu berdiri di hadapan Allah Oke ya Tadi Righteousness adalah Hak Untuk berdiri Di hadapan Allah Hak Untuk berdiri di hadapan Allah Amin Saudara Ya Kamu berdiri dulu ya Oke ya Oke Saya bukain firman Oke Saudara Saya bukain firman Saudara 1 Yohanes 4 17 Dalam hal inilah Kasih Allah Sempurna Di dalam diri kita Yaitu Kalau kita mempunyai Keberanian Percaya pada hari penghakiman Karena Sama seperti dia Kita juga ada Di dalam dunia ini Nah Saudara Saya mau ambil Kita ngerti ya Kasih Allah Sempurna Di dalam diri kita Amin saudara Ya Masalahnya ini Sama seperti dia Kita juga ada Dalam dunia ini Ini terjemahannya Kurang pas Because As he is So are we In this world As he is So are we In this world Sebagaimana Kristus Demikian juga Saya Di atas muka bumi ini Saya ulangkan saudara ya Sebagaimana Kristus Demikian juga Saya Di atas muka bumi ini Setuju gak saudara Benar gak As he is Sebagaimana Dia Demikian juga Saya Di atas muka bumi ini Setuju ya Amin Oke Sekarang Ini orang benar Dia berdiri Di hadapan Allah Bapak Sebagaimana Kristus Demikian juga Dia Berdiri di hadapan Allah Bapak Oke Sebagaimana Kristus Saya mau tanya Disini kita punya Kristus Kristus ini Layak gak Diberkati Layak gak Diberkati Layak Kristus ini Layak gak Mendapat Kasih karunia Allah Layak Dia sudah menyelesaikan semua It is finished Mereka saudara Kristus ini Layak gak Mendapat Kemenangan Layak Amin saudara Amin Sekarang As he is So are we Kristus layak Diberkati Apakah dia Layak Diberkati Amin Kristus layak Mendapat Kasih karunia Dia layak Kristus layak Mendapatkan Kemenangan Kita semua Dan dia Kita layak Enggak saudara Mendapat Kemenangan Amin Saudara Amin Tumpuk tangan Tuhan Apa yang Tuhan Berikan Buat kita Semua Amin saudara As he is So are we In this world Amin Amin Saudara Ini yang Tuhan Kasih buat kita Saya lanjut Saudara ya Oke Ambil kursi Sekarang saudara Kita lihat Ayatnya Efes 2 Ayat 6 Ya Sebentar lagi Duduk Boleh duduk Boleh duduk Oke Efes 2 Dan Di dalam Kristus Yesus Ya Allah telah Membangkitkan Kita Juga Oke Ini kalau Saudara di bahasa Inggrisnya ini Perfect Dan Bukan cuma Telah Membangkitkan Kita juga Tetapi Telah Memberikan Tempat Bersama-sama Bersama-sama Dengan dia Di sorga Coba Saya bukain Bahasa Inggris Coba Oh ini Kurang Oke betul Have Raised Us Telah 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 Oke saudara Berarti Sudah Sudah Berarti tempat kita Dimana Sudah Sudah dibangkitkan Dan Sudah membuat Kita Apa Dan Have Made Us Sit Together Sudah Mendudukkan Kita Dimana Together In Heavenly Place Jadi Sekarang Saudara Ini Walaupun Dia hidup Di bumi Tubuhnya Di bumi Tetapi Tetapi Sebenarnya Secara Setirit Kau Bang Amin Amin Sudah Lihat Karena Apa Firman Tuhan Yang bilang Dia telah Dibangkitkan Bersama Sama Dan Dibuat Duduk Bersama Siapa Sudah Lihat Ayat ini Cocok Amin Saudara Taukah Saudara Ini Kondisi Buat Kita Semua Kita Telah Dibangkitkan Bersama Dengan Kristus Dan Telah Diberi Tempat Bersama Dengan Dia Di Surga Walaupun Kenyataannya Kita Hidup Di bumi Amin Saudara Sekarang Kita Kita lihat Waktu Raja Salomo Waktu Dia naik Tata Semua Raja-Raja Di sekitar Dia Takut Tunduk Bener Kasih Upeti Bener Bener Saudara Saudara Baca Kenapa Karena Waktu Seorang Raja Berkuasa Maka Musuh-musuhnya Tunduk Di bawah Kakinya Amin Saudara Amin Saudara Saya mau Tanya Buat Kita Hidup Di Bumi Selain Iblis Musuh-musuh Kita Apa Ini bukan Ini bukan Yang suka Ngerjain Anak-anak Tuhan Ya Ini bukan Betul Saudara Ya Ini bukan Yang bikin Anak-anak Tuhan Rika Ya Ini bukan Ya Saudara Tadi Tadi kita Tahu Tadi kita tahu bahwa Waktu Seorang Raja Berkuasa Maka Semuanya Tunduk Waktu Yesus Berkuasa Iblis Tunduk Di bawah Kaki Yesus Karena Itu Saudara Tadi Dengan Kesaksian Iblis Dalam Nama Yesus Sekarang Waktu Seorang Anak Tuhan Dia Duduk Dan Berkuasa Apa Yang terjadi Saudara Bagaimana Dengan Dosanya Dosanya Harus Tunduk Di bawah Kakinya Injaki Ini yang Terjadi Saudara Buat kita Anak Tuhan Saudara Dosa Kita harus Tunduk Di bawah Kaki Kita Dosa Itu Tidak Bisa Lagi Menguasai Kita Amin Saudara Sakit Penyakit Tidak Lagi Memuasai Kita Sakit Penyakit Harus Tunduk Waktu Kita Bila Dalam Nama Yesus Maka Sakit Penyakit Harus Tunduk Di bawah Kaki Kita Amin Saudara Kecanduan Harus Tunduk Di Dalam Nama Tuhan Yesus Keteras Kawatir Semua Masalah Saudara Yang Membanding Ketakutan Ketakutan Kekawatiran Semua Harus Tunduk Di Dalam Nama Yesus Wow Ini Yang Yesus Lakukan Buat Kita Karena Dia Dibangkit Amin Saudara Saudara Saya Keping Saudara Konfes Bersama Dengan Saya Tuhan Terima Kasih Karena Aku Adalah Orang Benar Aku Sudah Dibenarkan Dan Dibayar Dengan Darah Yesus Sebagaimana Kristus Demikian Juga Aku Di Dalam Dunia Ini Kalau Kristus Layak Diberkati Maka Aku Layak Diberkati Kalau Kristus Layak Mendapat Kasih Karunia Tuhan Maka Aku Layak Mendapat Kasih Karunia Tuhan Kalau Kristus Layak Mendapat Kemenangan Maka Aku Layak Mendapat Kemenangan Dosa Sakit Penyakit Ikatan Apapun Tunduk Di bawah Kakiku Di dalam Nama Tuhan Yesus Amin Saudara Amin Amin Thank you Vicky Erdi Insan Thank you Saya akan lanjut Saudara Saudara Amin Saudara Kita Tuh Tuh Gak Mungkin Gatok Saudara Amin Saudara Coba Buka Firman Tuhan Saudara Satu Petrus Satu Satu Tiga Satu Petrus Satu Tiga Saudara Saya Baca Sama Sama Satu Tiga Bukan dari benih yang panah Tetapi dari benih yang tidak panah Oleh firman Allah yang hidup Ganti Kamunya dengan saya Ya sekali lagi ya Saudara Satu Dua Tiga Saya Sudah dilahirkan kembali Bukan dari benih yang panah Tetapi benih yang tidak panah Oleh firman Allah yang hidup Yang ketah Saya Sudah dilahirkan kembali Dari benih yang tidak panah Dari benih firman Allah Saya mau tanya Saudara Firman Allah mungkin gak gagal Kalau firman Allah tidak mungkin gagal Maka saya yang dilahirkan dari benih firman Allah Hidup saya tidak mungkin gagal Hidup saya harus mengalami kemenangan demi kemenangan Karena Yesus sudah mati dan dibangkitkan buat saya Amin Jadi kita Saudara Saya kasihi Tuhan Saudara Saudara Saya ingin Saudara perkatakan Saya Tidak mungkin gagal Amin Amin Saudara Saya Tidak mungkin gagal Saudara perkatakan Saya Tidak mungkin gagal Amin Saudara Dan kita lahir dari firman Allah yang hidup Amin Saudara Saya tidak akan tanya panjang Hari ini saya mau tutup dengan cerita Saudara semua pasti sudah pernah baca kita purus Ya Cerita bagaimana Awalnya Naomi Dengan suaminya Eli Melek Orang Israel Dan waktu itu di Israel Lagi ada masa kelaparan Dan kemudian Naomi bersama Eli Melek Mereka pergi ke Tanah Moab Ya Saudara ya Dan kemudian Di Tanah Moab itu Anak-anaknya Menikah dengan wanita Moab Ya Mereka tinggal 10 tahun disitu Dan kemudian setelah mereka Tinggal disana Ternyata Eli Melek mati Dua anak Naomi juga mati Sehingga sekarang hanya tinggal 3 wanita Benar ya Naomi Ruth Dan Orpa Nah Saudara Kita juga sama-sama tahu Waktu kita baca firman Tuhan Bahwa Kalau Naomi masih punya Anak laki-laki lagi Maka anak laki-lakinya harus menikahi Istri kakaknya Untuk supaya ada penerus keturunan Masalahnya Naomi udah gak punya anak laki-laki Ya kan Saudara Dan kemudian karena itu Naomi suruh mereka pulang Ruth sama Orpa pulang Ke orang tuanya Ya Nah Nah Desak-desak Suruh pulang Suruh pulang Suruh pulang Akhirnya Orpa pulang Ya Saudara ya Tapi Si Ruth ini gak mau pulang Ya Saudara ya Nah Kita buka Ruth 1 ayat 16 Ini yang dikatakan Ruth Waktu dia gak mau pulang Ya Tetapi kata Ruth Janganlah desa aku meninggalkan engkau Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau Sebab Kemana engkau pergi Kesitu juga lah aku pergi Dan dimana engkau bermalam Disitu juga lah aku bermalam Bangsamu lah bangsaku Dan alahmu lah alahku Oke Saudara Saudara tau orang muak tuh tidak percaya Tuhan ya Ya Mereka penyima berhala Kalau kita lihat dari sini Ruth bilang Alahmu lah alahku Menurut Saudara Ini orang percaya atau gak Orang percaya Saudara Karena gak mungkin Buat orang bangsa-bangsa yang tidak percaya Mengakui alah Israel sebagai alah dia Amin Saudara Ya Jadi Ruth ini statusnya sama dengan kita Orang percaya Orang percaya Amin Saudara Ya Dia mengaku Yesus sebagai Tuhan Alahmu lah alahku Dan alah kita adalah Yesus Amin Saudara Ya Alahmu lah alahku Ini orang percaya ya Nah Saudara kemudian Dia sampai di Israel Dan mereka gak punya apa-apa Dalam kondisi Bener-bener mungkin The lowest point Titik terendah Di dalam hidupnya mereka Gak punya suami lagi Gak punya Makanan Ya Saudara Bener-bener dalam kondisi Yang Habis-habis Ya Kalau Saudara baca kita Saudara akan lihat bagaimana Naomi itu begitu pahit Ngomongnya Karena Gak punya apa-apa Habis Bener-bener habis Ya Bener-bener titik terendah Dalam hidupnya mereka Dan kemudian Ruth mengambil inisiatif Saya harus kerja Ya dong Gak mungkin dong dia suruh Mamanya Yang bertuanya Yang udah tua kerja kan Saudara ya Nah Kemudian Waktu Ruth kerja Ya Saudara Kita buka Ruth 2 Ayat 2 Ya Ini saya baca-bahasa Indonesia Tapi saya mau minta bahasa Inggrisnya ya Makah Ruth Perempuan Moab itu Jadi ini Bangsanya Moab Hatinya Israel Setuju ya Saudara ya Bangsanya Moab Hatinya Israel Tuhannya Tuhan Israel Dan dia bilang Berkata kepada Naomi Biarkanlah aku pergi ke ladang Memungut bulir-bulir jelai Di belakang orang yang murah hati Kepadaku Terus Naomi bilang Oke anakku kamu pergi Nah Saudara saya mau kasih bahasa Inggrisnya Coba tolong Chris tolong ya Ya And Ruth The Moabites Said unto Naomi Let me now go to the field And glean ears of corn Ini yang gandung ya Saudara ya After him Nah ini Saudara Ini terjemahannya agak beda Tadi bahasa Indonesia Di belakang orang yang murah hati ya Nah bahasa Indonesia itu kurang pas loh Saudara Kami kita lihat bahasa Inggrisnya Lihat ya After him In whose sight I shall find grace Sampai saya ketemu Sama orang Yang di mata orang itu Saya boleh beroleh Kasih karunia Lihat ya Saudara Sampai saya ketemu Sama orang Yang di mata orang itu Saya Boleh Memperoleh Kasih karunia Oke Kita lanjut Saudara ya Kita lanjut tadi Jadi dia tadi Belum dia mau bekerja Dan dia percaya bahwa Waktu dia bekerja Kasih karunia Tuhan Akan turun Kepada dia Sehingga Tuhan Akan menyertai dia Dan membuat dia bertemu Dengan orang yang memberikan dia juga Kasih karunia Amin Saudara Amin ya Oke Nah Sekarang Saudara Kita lihat tadi Coba saya mau lihat Ruth 2 itu Nah Saudara Kita lihat tadi Dua itu Ini kan tadi Dua ya Oke Kita lihat dari satunya Naomi itu Punya Sana Dari biar suami Yang kayak raya namanya Boas Oke Dan kemudian tadi Ayat 2 itu lanjutannya Gak apa-apa Ayat 2 lanjut Tolong Nah Habis itu Ayat 2 nya bilang gini Ruth Pergi kepada Mamanya Dia bilang Mama Aku mau pergi Pungut Gandum Supaya aku bisa ketemu Orang yang bisa kasih aku Kasih karunia Bener ya Saudara Nah sekarang saya mau tanya Oke Sorry Ayat ketiga Nah Kemudian si Ruth itu Pergi Ya Lalu ia sampai di ladang Dan memungut Jelai di belakang penyabit-penyabit Kebetulan Saudara ya Saya kalau bisa ada Video saya mau Highlight ya Kebetulan Ia berada di tanah Milik Boas Oke Sekarang saya mau tanya Masaudara Kita lihat tadi Ayat 1 Coba ulang dari ayat 1 ya Ayat 1 Tadi dikasih tau Nomi punya sanak saudara Namanya Boas Oke Ayat 2 Si Ruth bilang Mama permisi Aku mau pergi Cari makan buat kita Siapa tau aku ketemu Orang yang Murah hati Aku mendapat kemurahan Tuhan Ayat ketiga Kemudian dia udah pergi Dia sampai ke tanah Boas Saya mau tanya sama saudara Kita baca gak Bahwa Si Ruth itu Googling Dimana Tempat Boas Dia tanya gak Sama tetangganya Yang mana sih Yang Boas Yang mana sih Yang kaya itu Ada gak saudara Ada gak Yang mau cari Bujangan kaya raya Ada gak Ayatnya bilang saudara Gak ada kan Atau dia gini Oh itu tanahnya Yaudah dia pasang google map Terus dia jalan ke sana Gak ada kan saudara Gak ada kan Yang terjadi adalah Dia tadi Dia orang percaya Ya Dia percaya bahwa Kasih karunia Tuhan Sama dengan kita Dia percaya bahwa Kasih karunia Tuhan Ada atas dia Amin saudara Dan kemudian sekarang Ini mau bekerja Ya Dan kemudian saudara Ini yang terjadi Saudara Dan ini Kenapa saya mau sharing firman Hari ini Kenapa Karena inilah Cara kerja Tuhan Untuk orang percaya Yang mengerti Namanya Kasih karunia Bisa Gak tau gimana caranya Gak nanya-nanya Gak googling Kebetulan Ia Berada Di tempat Boas Bahasa inggrisnya Pakai katanya Help Help saudara Maksudnya apa Itu katanya Kalau kita pakai Happen ya Help Help itu maksudnya apa At the right time At the right place Gak tau gimana Tuhan bikin Pada waktu yang tepat Pada tempat yang tepat Tuhan bikin Berkat Anugerah Kemurahan itu Turun Atas orang ini Ini yang terjadi Sama ruskan saudara Kebetulan Saudara Ini yang kita terima Kita menerima kasih karunia Tuhan Maka saudara Dan kita percaya Amin saudara As he is So are we in this world Saudara Sebagaimana Kristus Kalau Kristus patut Mendapatkan kasih karunia Demikian juga saya Amin saudara Dan saya percaya itu Maka saudara Kebetulan itu Itu adalah bagian Dari setiap Amin saudara Tuhan bisa bikin Saudara kasih karunia Tuhan Turun Dan turun Dan turun Dan turun Dan turun dalam Setiap hari Yang kita lalui Amin saudara Ini yang terjadi Sama ruskan Ya Sudah lihat ya Kebetulan Yang tidak kebetulan Karena datangan Tuhan Bekerja disini Ya Nah saudara Saya lanjut ya Oke Saya lanjut Berikutnya saudara Kita lihat Rut 3 Rut 3 Singkat cerita Ya Singkat cerita Naomi Ini bilang Sama menantunya Rut Rut Kamu ini Sekarang lalu kerja Di tempat buas Kamu pergilah Ke buas Hari ini Dia sedang Menyirik disana Kamu bicara Kepada dia Bermohon Kepada dia Siapa tahu Dia mau Mengembangkan sayapnya Untuk Menebus kita Ya Dan kemudian Si Rutnya Dia ikut Ikut aja Apa kata mertuanya Ya Ya ini saudara ya Oke Mencari Penebusnya Ya saudara ya Dan kemudian Si Rut ikut Kata mertuanya Dan dia sampai Ke pengirikan Dan dia lakukan Seperti kata mertuanya Ya Coba saudara Saya terusin Sampai kita lihat Ayat Ayat 7 Setelah buas Habis makan Dan minum Dan hatinya Gembira Datanglah Ia untuk Membaringkan diri Tidur pada Ujung Timbunan Jelai itu Kemudian Datanglah Perempuan itu Dekat dengan Diam-diam Disingkapkannya Selimut Dari kaki buas Dan berbaringlah Ia disitu Berbaring Oke Saudara ya Saya stay berbaring Kemudian Saudara Lanjut Lanjut cerita Ya Singkat cerita Malam-malam Buas terbangun Dan dia kaget Ada wanita di kakinya dia Ya Kemudian Ayat 9 Rut bilang Kembangkannya kiranya Sayamu Melindungi Hambamu ini Sebab engkau lah Seorang kaum Yang wajib menubus kami Oke saudara Dan kemudian Saudara Seperti kita tahu Berikutnya Ayat 11 Ya Boas bilang Anakku jangan takut Lihat ya Segala yang kau katakan itu Akanku lakukan Kepadamu Saudara lihat ya Oke Akanku lakukan Kepadamu Amin saudara Ya Oke Nah sebentar Saya mau ayat Oke Saudara Dan kita sama-sama tahu ceritanya Bahwa ada seorang lagi Yang Yang lebih wajib Untuk menebus mereka Ya Coba ayat berikutnya lagi Nah Maka sekarang memang aku Seorang kaum yang wajib menebus Tetapi walaupun ini Ada satu orang lagi Penembus yang lebih dekat Daripadaku Ya Dan kemudian next Tinggallah disini malam ini Dan besok pagi Jika ia mau menebus engkau Baik Biarlah ia menebus engkau Tapi jika ia tidak suka menebus engkau Maka akulah yang akan menebus engkau Demi Tuhan yang hidup Oke Berbaring sajalah Tidur sampai pagi Saudara Dua kali kita lihat kata berbaring Ya saudara Berbaring Sleep Rest Saudara setuju? Ya Berbaring Sleep Rest Saudara Dan kemudian kita tahu Besoknya ceritanya Apa yang terjadi? Buas datang ke pintu gerbang Dia ketemu sama tadi Orang yang wajib menebus Dia tawarin Tapi orang itu bilang Saya tidak sanggup Dan kemudian Dua sini apa? Sayang yang akan menebus Beneran saudara? Saya mau kasih tahu saudara Saya akan tunggu ini Waktu Ruth Dia Berbaring Dia rest Saudara Boas Sebagai Redeemer Penebusnya Ya saudara Boas itu Ini adalah gambaran Yesus Saudara Redeemer Penebus Boas Yang adalah Redeemer Penebusnya Redeemernya Turun Tangan Dan melengkapi Kasih karunia Yang sudah Tuhan berikan Buat Ruth Saudara lihat gak? Saudara lihat gak? Oke Saudara bisa lihat? Ruth Berbaring Ya Waktu dia berbaring Dia cuma bermohon kan? Saudara kan? Dia cuma bermohon kan? Tapi saudara Apa yang terjadi? Redeemernya Turun tangan Amin saudara Itulah Yang Tuhan Lakukan buat kita Saudara Saya mau kasih tahu Sama-sama Saya untuk mengenai ini Waktu kita Rest Saudara Ya Maka Tuhan Mengkomplitkan Anugrah Yang Tuhan Sudah mulai Dalam diri kita Apa yang dimaksud Dengan rest Saudara? Rest Adalah Waktu kita Duduk Di kaki Tuhan Waktu kita Teriak Sama Tuhan Waktu kita bilang Tuhan Bicara Saya mau mendengar Waktu kita bilang Tuhan Habis ini Tuhan Mau saya lakukan apa? Tuhan Saya mau Bercermin Sama firman Tuhan Sekarang ini Saya belajar apa Hari ini Dari firman Saudara Itu yang namanya Rest Waktu kita Berpasar Waktu kita Menyembah Tuhan Waktu saudara Nangis-nangis Sendiri Sama Tuhan Saudara Itulah Rest Yang kita Saudara Amin Saudara Dan waktu kita Rest Saudara Inilah yang Kemarin saya bilang Dengan Disiplin Inilah yang Namanya Rest Kita Saudara Sudah ingat Saya kasih tahu Tanpa Disiplin Kasih karunia Ini Tidak Nikmat Tidak Bisa Kita Nikmati Tanpa Rest Rus Sudah sampai Ketempatnya Boas Tetapi Kasih karunianya Tidak Komplit Sampai Kemudian Dia rest Dan Tangan Redeemer Turun Sehingga Kemudian Rus Bisa Menikahi Boas Dan Kemudian Dari Keturunan Rus Kemudian Lahir Siapa Saudara Obed Obed Melahirkan Isai Dan Isai Kemudian Melahirkan Siapa Saudara Daud Dari Orang Yang Mengerti Kasih Karunia Amin Saudara Dan Dia Mengerti Apa Yang Tuhan Kasih Buat Dia Dan Orang Ini Mengerti Apa Yang Namanya Rest Saudara Lihat Apa Yang Tuhan Kerjakan Dia Mengalami Hidup Yang Diberkati Hidup Yang Berkemenangan Amin Amin Saudara Ini Saya Berkati Sama Saudara Hari Kalau Hari ini Kita Sama-Sama Mengerti Yesus Mati Untuk Pelanggaran Kita Dan Yesus Dibangkitkan Untuk Membenarkan Kita Saudara Saya Yesus Bangkit Bukan Untuk Membenarkan Kita Tetapi Yesus Bangkit Untuk Memberikan Kepada Kita Kemenangan Demi Kemenangan Amin Saudara Kавal Sambing Sambar Assam Sambar 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 Kepada Sambar Sambar Terima kasih telah menonton!